Bilangan Pasal 28 Tuhan berfirman kepada Musa Perintahkanlah kepada orang Israel Dan katakanlah kepada mereka Dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan Haruslah kamu mempersembahkan Persembahan-persembahan kepadaku Sebagai santapanku Berupa korban api-apian Yang baunya menyenangkan bagiku Katakanlah kepada mereka Inilah korban api-apian Yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan Dua ekor domba berumur setahun Yang tidak bercerah Setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap Domba yang satu Haruslah keolah pada waktu pagi Domba yang lain haruslah keolah pada waktu senja Juga seper-sepuluh eva tepung yang terbaik Untuk korban sajian Diolah dengan seper-empat hin minyak tumbuk Itulah korban bakaran yang tetap Yang diolah pertama kali di atas gunung sinai Menjadi bau yang menyenangkan Suatu korban api-apian bagi Tuhan Dan korban curahannya Ialah seperempat hin Untuk setiap domba Curahkanlah minuman yang memabokkan Sebagai korban curahan bagi Tuhan Di tempat kudus Dan domba yang lain haruslah keolah pada waktu senja Sama seperti korban sajian pada waktu pagi Dan sama seperti korban curahannya Haruslah engkau mengolahnya Sebagai korban api-apian Yang baunya menyenangkan bagi Tuhan Pada hari sabat Dua ekor domba berumur setahun Yang tidak bercelah Dan dua persepuluh eva tepung Yang terbaik sebagai korban sajian Diolah dengan minyak Serta dengan korban curahannya Itulah korban bakaran sahabat Pada tiap-tiap sahabat Di samping korban bakaran Yang tetap Dan korban curahannya Pada bulan barumu Haruslah kamu mempersembahkan Sebagai korban bakaran kepada Tuhan Dua ekor lembu cantan muda Seekor domba cantan Tujuh ekor domba berumur setahun Yang tidak bercelah Dan juga Tiga persepuluh eva tepung yang terbaik Sebagai korban sajian Diolah dengan minyak Untuk tiap-tiap lembu cantan Serta dua persepuluh eva tepung yang terbaik Sebagai korban sajian Sebagai korban sajian Diolah dengan minyak Untuk domba jantan yang seekor itu Serta sepersepuluh eva tepung yang terbaik Sebagai korban sajian Diolah dengan minyak Untuk tiap-tiap domba Itulah suatu korban bakaran Bau yang menyenangkan Suatu korban api-apian bagi Tuhan Dan korban-korban curahannya Haruslah untuk seekor lembu jantan Setengah hin anggur Untuk seekor domba jantan Sepertiga hin Dan untuk seekor domba Seperempat hin Itulah korban bakaran Pada setiap bulan baru Dalam setahun Dan seekor kambing jantan Haruslah diolah menjadi korban Pengapus dosa bagi Tuhan Serta dengan korban curahannya Di samping korban bakaran yang tetap Dalam bulan yang pertama Pada hari yang ke-14 bulan itu Ada pascah bagi Tuhan Pada hari yang ke-15 bulan itu Ada hari raya 7 hari lamanya Harus dimakan roti yang tidak beragi Pada hari yang pertama Ada pertemuan kudus Maka tidak boleh kamu melakukan Sesuatu pekerjaan berat Dan haruslah Kamu mempersembahkan kepada Tuhan Sebagai korban api-apian Sebagai korban bakaran Dua ekor lembu jantan muda Seekor domba jantan Dan tujuh ekor domba berumur setahun Haruslah kamu ambil yang tidak bercelah Sebagai korban sajianya Sebagai korban sajianya Haruslah kamu olah Tepung yang terbaik Diolah dengan minyak Yakni Tiga persepuluh eva Untuk seekor lembu jantan Dan dua persepuluh eva Untuk seekor domba jantan Sepersepuluh eva Haruslah keolah Untuk setiap domba Dari ketujuh ekor domba itu Selanjutnya Seekor kambing jantan Sebagai korban penghapus dosa Untuk mengadakan pendamaian bagimu Selain dari korban bakaran pagi Yang termasuk korban bakaran yang tetap Haruslah kamu mengolah semuanya itu Secara demikian Haruslah setiap hari Selama tujuh hari Kamu olah santapan Berupa korban api-apian Yang baunya menyenangkan bagi Tuhan Disamping korban bakaran Yang tetap Haruslah itu diolah Serta dengan korban curahannya Dan Pada hari yang ketujuh Haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus Maka tidak boleh kamu melakukan Sesuatu pekerjaan berat Pada hari lulu hasil Pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian Baru kepada Tuhan Pada hari raya lepas tujuh minggu Haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus Maka tidak boleh kamu melakukan Sesuatu pekerjaan berat Pada waktu itu Haruslah kamu mempersembahkan Sebagai korban bakaran Menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan Dua ekor lembu jantan muda Seekor domba jantan Tujuh ekor domba berumur setahun Juga sebagai korban sajiannya Tepung yang terbaik Diolah dengan minyak Yahni 3 persepuluh eva untuk setiap ekor lembu jantan Dua persepuluh eva untuk domba jantan yang seekor itu Sepersepuluh eva untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu Seekor tembi jantan Untuk mengadakan pendamaian bagimu Selain dari korban bakaran yang tetap Dan korban sajiannya Haruslah kamu mengolah semuanya itu Serta dengan korban-korban curahannya Haruslah kamu ambil yang tidak bercelah Terima kasih